Halo guys, balik lagi bersama aku Iqbal Jadi video kali ini sebenernya ada kabar duka ya guys ya Karena di tank aku nih, di tank-kan koki aku Kalau temen-temen kemarin nonton vlog aku yang ibu-ibu itu ya Si ibu-ibu, koki yang aku beli itu gara-gara spinning wheel Lepet 200 ribu dan ini dia kopinya guys Tuh liat, ini udah mati sekarang guys ya Ini sebenernya masih kayak sedikit ada pergerakan Tapi ini udah bener-bener parah banget sih Udah gak bisa ngapa-ngapain ya Ini dari awal banget kita pelihara Dia gak mau makan guys Aku gak pernah liat sekalipun dia makan Dan sebenernya di tank koki ini pun Kalau menurut aku ini butek terus ya Karena mungkin gak ngejar si media biologisnya Si media ini Karena koki ini kan e-e terus Jadi rencananya next kita tuh bakal coba buat ganti ya Jadi bakal ada project gitu Tentang perikan koki yang Jadi disini untuk kedepannya kita bakal coba isi piranha dulu Jadi isi piranha kita Nanti kita bakal kesiniin Kalau temen-temen liat Kita bakal urusin si koki yang itu Tapi kita liat dulu yang piranha ini Nah disini tuh tank piranha sebenernya udah jernih Udah oke, udah bagus Tapi kalau temen-temen perhatikan lebih detail Si cacingnya dateng lagi dit Gak tau dari mana ya cacingnya dateng lagi Padahal udah sekitar beberapa minggu tuh gak dateng Tiba-tiba sekarang dateng lagi Tapi temen-temen detail liatnya Cuman gak sebanyak dulu sih ya Tapi kalau misalnya udah banyak Kan jadi ribet guys Nah jadi Aku urusin nanti di next video Mungkin ya bakal coba buat masukin ikan Sumatera kali ya Banyak ikan Sumatera kesini Nanti kita coba biar Si ikan Sumateranya makan-makanin cacing-cacingnya Pokoknya tapi Bakal aku lakuin di next video guys Nah buat si ikan ini Kita bakal liat dulu ya Aku bingung dia tuh kayak berdarah gitu sih Kepalanya ya Jadi kayak agak berdarah juga kayak gini Kepalanya gak ngerti juga kenapa Tapi ini baru banget mati guys Soalnya dari tadi waktu lagi sekaratnya tuh Aku ngeliat banget Dan dia bener-bener kayak Udah gak bisa diselamatin lagi Soalnya beberapa tukang koki juga ya Yang aku tau Kalau misalnya ikannya udah agak ngepek gitu Udah apa ya Bernangnya udah susah Udah naik-naik ke atas kayak gitu Itu biasanya langsung dikasihin Ke ikan predator guys Biasanya ada yang punya ikan predator Terus dikasih ke ikan predator Yang kayak gitu Nah makannya karena emang Si ikan koki ini juga adalah ikan mas Jadi sebenernya aman-aman aja Aku bakal coba buat kasih makan Kasih bul-bul aja guys By the way disitu sebenernya kita Kasih belbakan deh Cuman kita salah persepsi gitu Kirain ini tuh bulat guys Jadi bisa ditaruh di bawah Ternyata kayak gitu bentukannya Terus bingung taruh di mana Jadi aku taruh di kayak gitu Ini sebenernya gak Gak compatible banget deh Kurang bagus banget Dan rencananya sih ikan koki ini guys Karena nanti rencananya kita bakal Pindahin si koki-nya ya Bakal kita taruh di tank baru Jadi nanti pengennya sih tank koki-nya Yang bener-bener kayak proper gitu Emang buat koki Dan nanti ada mushroom yang kayak gitu-gitunya guys Tapi untuk sementara Kita bakal taruh di kanan umbo dulu Bukan berarti disatuin sama umbo Engga Tapi umbo-nya sama kita dipisahin dulu Yaudah ini kita ke kamar aja dulu Yaudah itu Kita langsung kasih makan aja Ini ke si bul-bul guys Ini guys kita langsung aja Kasih makan bul-bul ya Ini soalnya bul-bul Tuh Emang udah Labar Ini sih Bismillah Sebenernya agak gak tega sih Tapi udah mati kan Udah terbuang sia-sia ya Uuh 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 guys Bener langsung berdarah ya Udah kayak banyak pembuluh darah gitu Oke guys Oke guys Lihatnya seperti itu ya Langsung digigit guys Oke Seperti biasa dia Ini caranya ekor Dan Ikan yang kemarinnya oke Sekarang udah Seperti itu Ini aku mau cucikan dulu Masih dit Wow guys Wow Emang ini ya dia Tapi lendirnya tuh langsung keluar Ikan koki ini kenapa kotor Soalnya dia tuh Lendirnya juga banyak guys Lendirnya banyak Makannya banyak Segala-galanya banyak Wah langsung dihajar sih Wih Gila sih tuh Lendirnya banyak guys Dan itu emang di bagian kepalanya tuh lemak dit Sebenernya Jadi memang lemak ini tuh Kalau misalnya di ikan koki itu Mungkin mirip sama kepala yang ikan luan kali ya Jadi kalau misalnya di ini emang lu Darahnya ngocor gitu ya Kayak seger gitu keluar terus Dari lemaknya kayaknya deh Ini juga belum lama matinya Jadi masih fresh guys Kalau udah terlalu lama mati sih Aku gak akan kasih ke hewan aku ya Takut juga soalnya kan Tengah kenapa-kenapa Dan bulbul ini juga aku yakin banget Dia gak akan habis Jadi kalau misalnya gak habis Nanti kita langsung oper aja ke piranha guys Soalnya kalau misalnya udah ada luka Kayaknya ada darah kayak gitu Piranha lebih peka deh ya Di video ini juga Kita bakal masukin piranha Ke tank koki yang sekarang Dan nanti mungkin di next-next video Bakal aku update juga ya Apakah bakal jernih atau enggak Tapi aku yakin banget sih Kalau misalnya si piranha Dia membuangannya tuh Itu gak sebanyak koki Jadi kemungkinan besar Bisa jernih lebih besar gitu loh Dia ngincar kepala ya Mau apapun hewannya Emang diincar sama si bulbul itu kepala Tapi dia Hewan paling dia suka Tetap ini Makanan paling dia suka Tetap-tap lobster sih Cuman udah lama banget Dia gak dikasih makan lobster Mungkin nanti di video-video selanjutnya Kalau misalnya kita ada kesempatan Kita bakal coba Buat beli lobster lagi Buat kasih makan ke si bulbul guys Ini juga airnya Sengaja kita turunin sih Soalnya pada si bulbul ini Kan suka ngepak-ngepakin gitu kan Pas ngepak-ngepakin tuh Pada basah Mana-mana kamar aku Dia masih mau makan ya Emang menyeramkan sih Ini kita coba kesiniin lampunya Lebih jelas nih Sama aja sih ya Tuh Oke Masih dimakan guys Kayaknya Cukup enak sepertinya Kalau dari cara dia makan ya Soalnya bulbulnya Kalau misalnya gak enak Paling cuma gigit sekali dua kali Habis itu tinggal gitu guys Dimakan lagi nanti Jadi dia makannya bisa lama Cuman kalau ini Interval makannya dia cukup cepat ya Jadi mungkin sebenarnya enak kayaknya guys Masih melihat-lihat ya Bagian kepalanya Dia lagi meker sekarang ekornya Jadi si bulbul ini tuh jarang langsung Nyerang bagian badan Aku gak ngerti kenapa Pokoknya jarang Sepertinya memang bagian badan itu Tuh gak terlalu dia suka guys Dia lebih suka bagian-bagian Kayak kepala Kalau gak ekor gitu loh Bagian-bagian yang memang Sebenernya itu Agak kita pikir-pikir Ngapain sih Makan yang itunya dulu gitu kan Ya udah cukup Kenyang mungkin ya Tuh guys Oh atau mungkin Oh dia juga pengen sih Ini dia suka sirip-siripnya Ternyata Padahal Segitu gendutnya Di kepala dia apa Tapi dia suka siripnya ya Oke Tuh Kelepe Sepertinya dia sudah Penang ya Pernah kegigit ya Kemarin ya Gak sengaja ya Sampai berdarah guys Emang gigitan dia tuh bisa bikin Jadi kita putus Sebenernya Terus dia tuh mentalnya Lebih ini dibanding Piranha sih Kalau Piranha kan rame-rame tuh Rame-rame pun mentalnya jelek gitu guys Kalau bulbul ini Walaupun sendirian Dia mentalnya gila-gilaan Mengerikan guys Nonton One Piece gak dit? Nonton! Nonton! Gizaru Mirip banget ya sama Gizaru ya Waduh Yang di Ajo udah gede pun ya? Di Ajo Dia lama banget gedenya Makanya pas kecil kita beli harganya tuh Cuma Rp30.000 Paling Rp20.000 Udah segede ini aku tuh beli Rp1.400.000 Guys Emang agak jauh gitu Karena ya survival rate-nya mungkin juga Gak setinggi itu Dan untuk sebesar ini kan butuh waktu bertahun-tahun guys Mungkin lebih dari 3 tahun kali ya Dan waktu itu kan cukup mahal ya Oke Dia masih ngemil-ngemil kayak gitu ya Biarin aja dulu dia Sedikit lagi makan Udah kayaknya gitu ya Guys udah Kita ambil aja deh Mengerikan ya Mengerikan semua air Hei Wee guys Liat guys Ada tangan aku Dia langsung seperti itu ya Kita butuh CSR sepertinya deh Oh ini pake ini bisa nih Wee guys Wee Kemarin gitu Ih orang lagi ngerasa itu Yang di bulat air kemarin Kok jadi gitu sih? Emang langsung kecabut kemarin Kalau ngegitannya Nah gitu lah Sambil aja ya Sip Kita sekarang bakal lanjutin aja Ke Piranha guys Piranha disini Oh by the way azan ya Kayaknya kita nunggu azan dulu aja Bentar deh Kita nunggu azan dulu bentar guys Oke guys Jadi disini kita langsung aja kasih ya Azannya udah selesai Ini ikan kokinya udah seperti ini Kita langsung aja buat kasih ya Kalau ada kamera Dia langsung kayak gak mau gitu Apalagi ini kayak di atas gitu Kita jelek banget mentalnya sumpah Jadi memang harus bener-bener ke bawah gitu deh Kalau di atas floating gitu dia gak mau Masih gak mau ya Guys ya kita coba trigger ya Itu tuh agak ini juga sih Jadi agak kecewa gitu deh sama ikan ini Soal makannya dia gak bagus Gak mau dia Karena harus penggelem masa Kan kayak gini Ikan mati Pasti ngambang Agak harus penggelem lah Ayo Tuh kan Gak mau guys Ikan tiba-tiba abis Iya tapi nanti tiba-tiba abis Jadi memang dia tuh gak suka dilihat guys Tuh beda banget tau bulbul ya Kita jual aja gitu ya Piranha ya Menyebalkan guys Padahal dulu tuh ditanya waktu Ikan piranha kita yang kecil Itu gak kayak gini Makanya Aku ngerasa si piranha ini tuh Kayaknya bakal lebih cocok di taruh disini Soalnya kan kalau ini kan Dia agak dalem ya ditanya istilahnya Dan kalau misalnya Mangsanya floating Dan biasanya juga aku kan kasih makanan Makanannya udah mati kayak gini ya Itu tuh dia agak susah juga Buat ngeliat guys Tapi kalau misalnya makanannya hidup Biasanya dia kan bakal ke bawah-bawah Baru dia bisa ngeliat Kayak gitu Ini kalau misalnya direndahin aja Ya sepertinya dia bakal lebih nyaman sih Gak ada yang mau ngambil Gak ada yang mau makan guys Kemarin kan kita sempet taruh belut disini ya Udah hilang ya kan Kemarin udah hilang Sebenernya dimakan sama dia Tapi entah kapan dimakan ya guys Kita kasih makan aja guys Ayo Yang buat saya emos ya anda ini Tuh kan Dia emang gigitin temen ya Aneh kan Mengerikan ya did Hands feeding Piranha guys Aku suka ini nih lampunya nih Dikombinasiin kayak gini Di videonya juga bagus Maksudnya kayak Ada gradasi ungunya Ada gradasi hijaunya Ya Allah guys Dikasih pemberat gitu loh disini Kayak dia disini Bukan Udah lah guys Biarin aja ya Aku bete liatnya ya Kayaknya kita akan menjual Piranha saja Kalau seperti itu Sangat menyebalkan did Kita bakal pindahin ini aja deh guys Kita pindahin dulu ya Ini by the way Si Piranha juga bakal kita pindahin ke sini kan Di video sekarang Jadi Masa kita pindahin Piranha langsung sekarang Kan ini masih ada dia Tapi temen-temen Aku mau kasih liat dulu ke temen-temen Kita mau pindahin ke satu tempat Disini did Nah disini nih Ini udah kita siapin ya Tempatnya seperti ini guys Jadi ini adalah kandang umbo Yang sama kita udah ditinggiin Supaya si arusnya itu tuh Gak terlalu gede Jadi sama kita ditabrakin ke sana Karena sebenernya nih Si Koki tuh gak suka sama arus Umbo nya kita taruh sini did Seperti biasa deh ya Umbo nya kita taruh sini dulu ya Biar si umbo nya tenang dulu guys Disini guys Yaudah berarti Kita bakal pindahin sekarang ya Satu satu aja Kita pindahin emang ke air-airnya aja Ini sebenernya kalo misalnya untuk Suhunya sih lebih dingin disini Tapi untuk parameternya sih Kemungkinan besar mirip-mirip ya guys ya Karena airnya juga dari satu jalur yang sama Sekarang aku bakal coba buat Masukin dia dulu guys Oke guys Kita langsung aja ambil ya Sini kita ambil dari Ini aja dulu nih Ini by the way itu awalnya aku suka Tapi kemarin tuh Aku dikasih tau informasi Ternyata Dia di bagian Ikan sirip atasnya Tuh Itu tuh dia tidur guys Jadi gak berdiri Dan itu adalah sesuatu hal yang Kurang oke katanya Jadi bagusnya tuh Kalo ikan koki gini Sirip atas gitu-gitunya tuh Dia jeb gitu deh Kayak flaring gitu Yaudah Guys Masukin aja sini ya Pasti dia nyaman sih disini Cuma dia kan harus di suhu yang dingin gitu kan Dan ini kita dikit-dikit Ini gak dingin ya Dingin Tapi sekarang kan baru ditambah air Jadi gak sedinginnya tuh Ya nasi dinginnya bakal Sedikit-sedikit gitu guys Bakal berproses Begini nih ya Masukin oke Jadi Tuh Yaudah di bawah ya Top view-nya emang gak terlalu bagus-bagus amat sih Kalo koki sih Sebenernya ada koki yang buat top view tuh ada Yang yang pernah mekar gitu Yang kemarin aku kasih liatnya gini-gini Tapi kalo untuk jenis koki yang kita punya sih Enggak Bukan top view Oke kita bakal masukin lagi ya guys Ayo Si doi kecilnya Pokoknya siapa dapet aja dah Pelan-pelan takutnya Luka Pengennya sih gak cuma satu sih Pengen langsung dua guys Ya terus si doinya malah keluar lagi Kan koki ini Sebenernya gak terlalu susah Buat dinangkapnya pun gampang dia Kalau begini pun dia bisa tertangkap Oh Allah kabur, 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 kabur Yang dah Tungan langsung dapet dua Yo Oke Sip Kita bakal masukin lagi deh Ini rancu nih guys Rancu yang sapi sama rancu yang kaliko biasa Oke Cakep ya Oke dia apa nyaman-nyaman baik deh Yo satu lagi yuk Si Ryukin yuk Oke Siap Kita masukin Ryukin juga guys Disini ya Sip Oke Nah dit Sambil direkam aja sama dit Aku mau ngambil ini dulu Tempat yang buat makanannya Nah jadi guys Kita bakal Kasih makannya yang kayak gini ya Ini kan udah kita setting nih Jadi gini aja lah dit Gini aja kali ya Yang penting makanannya turun kan Nah Kita pakein dulu ya Kalau mau makan Kalau kayak gini nih Aih 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 Dan dia bisa makan guys Jadi kalau temen-temen liat Ini emang agak susah ya diliatnya ya Tapi sepertinya tuh Dia emang nyaman-nyaman aja Dia emang oke-oke aja sih sebenernya sih Senang-senang aja Bahkan mungkin dia bisa jadi lebih senang disini Dit Dibanding di Tempat yang tadi Soalnya disini kan lebih luas ya Iya bener Lebih luas kan sih disini Atau sama aja ya Lebih luas Di sana panjang luang Di sana panjang tapi lebih ini kan Makan tetep ya Nah Kalau si ibu-ibu tuh gak mau makan Jadi si ibu-ibu tuh bener-bener kayak Makannya Itu tuh jelek banget guys Oke udah bagus ya diliatnya Oke guys aku senang sih Akhirnya ya Kita taruh disini sementara Gak apa-apa lah umbo ya Umbo dia langsung aja guys disini ya Langsung aja 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 disini ya Langsung aja 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 gede banget tuh Gila tuh aja 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 Segede itu ya Terus Sekarang Per kita adalah Ikan piranha Biarin lah si ibu-ibu Taruh aja situ ya Nanti si ibu-ibu bakal Kita kasih umbo aja guys Buat dikasih makan ke umbo Karena mungkin yang lain gak mau Untuk ikan piranha Ini pasti bakal Basah kemana-mana Jadi Kita bakal siap-siapin dulu guys Guys disini kita langsung aja Buat Tangkep piranha-nya Lihat pada bolong-bolong Digitin piranha Bodo amat lah ya Kita ambil aja langsung ya Piranha-nya Oh kan Ngabrak dia Oh dapet nih 3 ekor Oh 2 ekor Eh 1 ekor Wah 0 ekor Guys Wah susah Dapetinnya susah ya Susah ya Wih Ada rariwo gitu loh Udah gila ya Udah gila Udah gila Ikan piranha Gila guys Makannya basah Kemana-mana pasti Dan itu ambil gigit-gigit Bukan Ini ambil gigit-gigit guys Ini gigit-gigit Makannya bisa kayak gitu Tuh kan Bolong kan gigit-gigit gitu Aduh Aduh Banyak guys Udah ini gimana nih Wah ini pasti basah Nah udahlah Nanggu Pasti gigit Terus dia pasti muyung Disini deh Pasti kayak muyung lagi Kita ambil lagi ya guys Tapi kan piranha tuh Walaupun gini-gini Dia cukup kuat loh Dari awal Jumlah ada yang mati Udah bolong Tuh Bolong ya Cuma dapet satu ya Itu juga dibolongin Kita harus kasih air Kayaknya dit Bener dit Udah gila nih piranha Dibolongin masalahnya Ini ya Biarin Kita coba lagi guys Kita baru dapetin 3 piranha Dan masih banyak piranha disini ya Yang aku takut tuh Satu sebenernya Si cacingnya mau kebawa ke sana Itu sih Gimana ya dude ya Hah Udah berada Udah berada Udah berada Udah berada Udah berada ya guys ya Soalnya tuh Apa Cek sedua Cek lah untuk beberapa Rekrepan lah Soalnya ini si cacingnya tuh Memang agak menyebalkan gitu loh Cacing protein ya Bingungnya itu piranha kan gak makan ya Gak makan cacingnya tuh ya Yooo Dapet guys Dia langsung ngegigitin bawahnya gitu deh Langsung bolong Ayo Kenan tangan kita juga lumayan Tunggu kan Itu tuh udah tinggal Tunggu kan Tapi sepertinya bisa jernih sih disini Kalo menurut aku Kayaknya bisa kalo piranha mah dit Piranha tuh berlendir juga Walaupun kayak keras badan Tapi dia berlendir Cuman dia berlendir kalo stress banget doang guys Tapi kalo koki tuh emang berlendir terus Dikini-kiniin pun piranha tuh makin lemah sih Woh jatuh Pada jatuh Woh jatuh Wah sepertinya gak kayak gini kita harusnya Ayo tuh keluar Udah gak bisa dipakai lagi ntar ini Yaudah guys kita mau pindah-pindahin aja dulu deh Ini sampelnya Pindah-pindahinnya susah Aku pinta tolong Adit Ini kita bakal isi air dulu Dan kita bakal videoin lain Kalo misalnya ada semua yang udah dipindahin kesini guys Oke guys jadi kita udah pindahin semuanya ya Tapi disini karena masih ada cacing-cacing yang tadi Sebenernya kita bakal masukin Banyak banget ikan Sumatera guys Kesini aku nyatanya Tapi di next video aja Kalo masih ada cacing-cacingnya Cuman disini semoga Gak masuk kayak cacingnya ya Tapi feeling-feeling sih kayaknya Masuk juga sih kayak cacingnya kesini ya Aku bingung sih kalo misalnya cacing kayak gitu Aku udah pernah apapain Tapi ternyata sih cacingnya kayaknya Kalo misalnya tetep ada ya Ntar kita bakal cek aja selama beberapa minggu ini Kalo misalnya masih ada berarti kemungkinannya bisa jadi dari ikannya Se waktu itu kan kita udah bener-bener bersihinan gitu ya Semua udah bersihin Media filternya udah dibersihin Semua udah bersihin Tapi masih tetep ada Berarti memang ada dari ikannya guys Dan berarti memang cara menghilangkannya tuh Sama kita bakal Ada yang bilang sih pake suhu ya Jadi kita bakal pakein heater Ini sih udah aku tambahin heater sih disini ya Buat antisipasi lah deh Takutnya kan Tiba-tiba nanti ada juga kan Jadi kita kasih heater kayak gini Ini airnya masih agak butek Tapi aku yakin sih kalo piranha ini gak akan lama buteknya Dia juga nanti bakal cepet buat jernih guys akhirnya ya Ada masih ada yang koki nih disini nih Kita buang Ini kan masih ada nih si koki yang tadi nih Kita kasih makan umbo aja deh Yuk makan umbo aja guys ya Ini sorry agak berantakan guys Soalnya ya ini masih kita berberes gitu loh Ini awalnya kita petokin kesini nih Takwanya si Barber jatuh gak sengaja kemakan Jadi kita taruh aja disini ya Kita bakal langsung masukin Fresh meat Kalo buat dia mah nyami lah Yah Kalau kita bikin konten buat dia sih kayaknya 30 detik kayak kelar ya 5 kilo 5 kilo ikan koki ya Gila dia cepet banget guys ya Jadi seperti itu dia Dan kalo misalnya untuk kondisi koki yang tadi itu masih seperti ini guys Tuh ya Jadi kayak gini Jadi kalo misalnya kita analisis lagi sih Sebenernya ini enak banget Kalo ini dijebolin jadi kaca sih Jadi nanti kayak jadi semipone gitu loh Jadi kayak gelaspone gitu guys Di bawah sini ya Cuman aku masih pikir-pikirin lagi Tapi kalo misalnya mau direalisasikan Emang gak terlalu ribet sih Paling cuma jebolin ini Kasih kaca Kacanya juga paling cuma Ini kan 80 cm ya Ini 80 cm Paling nanti tebelnya aja sama kita ditebelin guys Ya 1,5 mili mungkin ya Atau mungkin berapalah kacanya Nanti pokoknya dipikir-pikirin lagi Tapi sepertinya Kedepannya juga ini bakal dijadikan kaca Supaya dari view sini juga enak ya Walaupun nanti disini wumbo Tapi wumbo tuh kalo misalnya dari sini keliatan Juga bagus ya dia Bagus Kualitasnya bagus sebenernya Dan banyak juga temen-temen di kolom komentar Yang bilang kayak gitu nih Ini mendingan dikasih kaca gitu kan Jadi ya mungkin kalo misalnya memang Sudah waktunya nanti ya guys ya Dan aku juga ada niatan Mungkin kita bakal jebolin ini Bakal kita ganti sama kaca guys Kita lihat lagi kondisikan kopinya disini Nah dia bahagia-bahagia aja sebenernya Dia bahagia-bahagia aja sebenernya Dan dia dari tadi kayak nungguin makanannya lagi Kita kasih lagi ya makanannya Penasaran guys bisa digituin dikit Dia langsung Petret Nah ini agak susah ngeliatnya ya Karena ada gelombang-gelombang Tapi mereka dibawa langsung makan juga Tuh kan Sampai naik-naik ke atas tuh dia makannya Benernya ya Cocok lah buat karantina Sementara lah Nanti pastinya kalo misalnya tempat kita sudah memadai guys Kita bakal nambah lagi koki Pokoknya ada satu hal yang kita pelajarin dari koki tuh Pokoknya harus bener-bener bagus filtrasinya sih Kalo ini bagus soalnya dia medianya Ini juga deh Walaupun dia cuma pake ceramik Tapi ini ceramiknya juga udah jadi lah Udah mateng kan Ceramiknya juga kan Di bekas Umbo udah mateng Di Umbo juga udah jernih Disini juga udah pake sistem kayak disana guys Jadi wet dry Ini sebenernya jet matte tuh cuman buat sekat doang sih Dan dia juga bisa jadi media biologi Sebenernya jet matte ini Jadi si jet matte-nya juga oke Si ini-nya juga oke Si dacron-nya juga oke guys Buat kasih pakannya juga sehari tuh Kita hampir 10 kali sebenernya sih Cuman gak masalah ya Sampai 10 kali juga ya Tapi kan sedikit-sedikit gitu guys makannya kan Dan kondisinya udah oke guys Disini emang agak berisik Soalnya disitunya sih dit berisik Soalnya terlalu kecil si lubang ini ya Lubang keluarnya Jadi dia kayak ada sedot gitu Kesedot angin itu tuh ya Kalo temen-temen liat kan kayak ada angin Kayak ada angin topan gitu ya Itu udara pokoknya dia masuk juga Makannya seperti itu guys Tapi kalo misalnya gak ada selantai gini Nanti dia airnya naik sampe segini dit Airnya naik sampe segini Si wet dry-nya juga gak efektif kan Dan juga si ikannya terlalu banyak arus Soalnya ada beberapa hal juga yang kita pelajari Sikan koki ini tuh gak boleh arusnya terlalu res Jadi pake webmaker kayak aku kemarin tuh kurang bagus Katanya juga si backgroundnya Dan lantainya tuh jangan putih dit Kayak gini putih ini gak bagus nih Walaupun ini gak putih-putih banget lah ya Soalnya nanti kalo misalnya kokinya punya warna hitam Nanti hitamnya bakal memudar Dan banyak hal lagi yang aku pelajari tentang koki ini guys Pokoknya di channel aku ini kita belajar bareng-bareng aja Tulis aja di kolom komentar Apa yang salah, apa yang bener Nanti kita diskusiin bareng-bareng Dan yaudah Jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini ya Semoga temen-temen suka Jangan lupa like, comment, dan subscribe Dan di-share ke temen-temen kalian yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Thank you guys